Hai semua kali ini aku mau masak kepiting saus tiram ya ini cocok banget dijadikan lauk untuk buka puasa nanti yang pengen tahu cara bikinnya tonton videonya sampai habis ya disini aku udah siapin kepiting yang udah aku rebus ini tangkapan bapak aku tadi pagi langsung aja aku eksekusi jadi kepiting saus tiram untuk ukurannya macem-macem ya kemudian ada bumbu-bumbu seperti bawang merah bawang putih cabai merah besar cabai rawit tomat dan untuk lengkapnya nanti aku tulis di deskripsi ya pertama aku mau bersihin dulu kepitingnya cangkangnya juga aku tidak ambil kaki-kaki yang kecil juga aku hilangin karena ini aku tidak beli jadi ukuran kepitingnya banyakan ukuran yang kecil ya aku bersihin sampai semua habis untuk ukuran yang paling kecil tidak usah kita potong untuk harga kepiting disini satu kilonya Rp65.000 itu yang size besar kalau untuk yang baby crab biasanya cuma Rp10.000 satu kilonya kalau udah dijual ke pengepul biasanya harganya lebih mahal ya karena ini tangkepan bapak aku sendiri jadi ini gratis ini dia kepitingnya udah aku bersihin dapetnya lumayan banyak bumbunya juga udah aku halusin kemudian ada potongan cabai besar dan cabai rawit ya kalau yang tidak suka pedas cabainya boleh di skip pertama aku mau goreng dulu bumbu halusnya disini lagi-lagi aku masih pakai kompor tungku tradisional asepnya asepnya lumayan banyak tapi tenang aja ini asepnya wangi karena dari bumbu bukan dari kayu bakar ya aduk-aduk sampai mateng dan harum kemudian potongan cabainya aku masukin aduk-aduk sampai mateng agar tidak berbau langung kemudian aku tambahin satu gelas air aku masukkan kepitingnya tambahan kecap satu bungkus penyedap dan satu saset saus tiram ya karena rasanya kurang pas jadi aku tambahin sedikit gula pasir garam dan msk untuk takaran bumbu disesuaikan aja ini udah mendidih tunggu sampai airnya agak kering ini baunya udah enak banget ini dia kepiting saus tiram cocok banget disajikan untuk lauk buka puasa nanti terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya daaaah daaaah selamat menikmati